Momen Raffi Ahmad main tenis ini curi perhatian, begini aksinya. Dikutip dari Merdeka.com Berolahraga memang harus dilakukan secara rutin demi menjaga kebukaran dan kesehatan tubuh. Namun ada beberapa orang yang karena kesibukannya bekerja menjadi tak sempat berolahraga. Seperti salah satunya Raffi Ahmad yang tak bisa rutin berolahraga karena padatnya jadwal. Namun belum lama ini, Raffi Ahmad mulai menekuni olahraga tenis yang sudah lama tak dilakukannya. Lewat caption unggahannya di Instagram, diketahui Raffi Ahmad terakhir olahraga tenis kurang lebih dari 15 tahun silam. Begini momen Raffi Ahmad saat melakoni olahraga tenis. Mengaku sudah belasan tahun tak bermain tenis, akhirnya Raffi Ahmad pun kembali turun ke lapangan. Namun sebelum bermain sungguhan, ia tampak berlatih untuk melenturkan otot-ototnya agar siap bermain tenis. Dilihat dari Instagram story-nya, yang diambil dari jauh, tampaknya Raffi mulai melakukan pemanasan dengan latihan melempar dan memukul bola. Tak sendiri, ia ditemani seorang pelatih yang ahli dalam hal tenis. Pada unggahan lainnya, Raffi pun tampak mulai menikmati sesi latihannya bersama pelatih profesional. Dalam potret ini, tampak Raffi yang sedang bersiap mengambil bola yang dilemparkannya pelatih. Unggahannya ini pun mengundang banyak komentar sahabat dan warganet. Kebanyakan dari mereka meminta Raffi untuk bermain tenis melawan Desta, yang juga suka bermain tenis. Mau beli klub tenis ya broku? Tanya Juragan 99. Next lawan Desta, tulis salah satu akun. Yuk langsung digas aja Pak Desta, tulis akun lainnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.